Dari siang sampai ganjur, dari panggilan hari. Rudy, yang sedang bersantai di warung dekat rumahnya di Kecamatan Payakumbu Barat, Kota Payakumbu, ditangkap anggota Satuan Reser Senarkoba Pores Payakumbu, karena didapati membawa satu paket kecil ganja kering di saku celananya pada Senin Dinihari. Pemuda berusia 31 tahun ini hanya bisa pasrah. Dari pengakuan Rudy, barang haram tersebut diperoleh dari Ari Niki, yang juga ditangkap di rumahnya di Kecamatan Payakumbu Barat, Kota Payakumbu. Namun di rumah Ari Niki, petugas tak menemukan barang bukti. Ternyata, Ari kerap membawa rekan-rekannya menikmati daun ganja tersebut di kantor sekretariat DPC, sebuah partai politik di Kota Payakumbu, karena dirinya bekerja sebagai pegawai sekretariat di kantor parpol tersebut. Setelah digeledah, petugas menemukan satu paket kecil daun ganja kering yang disimpan di lubang ventilasi. Ari pun dibawa ke Mako Pores Payakumbu bersama dua rekannya yang sudah lebih dulu ditangkap. Satu narkoba kami menangkap dua orang pemuda, yang mana mereka telah menguasai dan menggunakan daripada sabu dan ganja, dan hasil pengembangan bahwa barang tersebut diambil dari seseorang, dan hasil pengelidaan adalah di kantor daripada salah satu partai yang ada di Kota Payakumbu. Saat ini kedua tersangka ditahan di Tahanan Pores Payakumbu untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Sri Louis melaporkan dari Payakumbu.